Hi, welcome to today's video. Udah lama banget aku gak bikin video kayak udah sekitar sebulan atau dua bulan yang lalu. Dan hari ini aku mau ngomongin soal skincare lokal favorit aku. By the way, sorry banget kalau misalnya ini agak keliatan terlalu zoom in gitu. Karena aku masih ngatur setup aku yang enak kayak gimana. Aku masih berusaha untuk menyesuaikan gitu. Karena as you can see, aku recording udah gak pake HP lagi. Kalau biasanya video-video aku sebelumnya itu aku record pake HP aja. Sekarang aku got a new camera untuk recording. Jadi ini masih ngetes. Aku juga lagi ngetes audionya apakah jelas apa enggak. It's going to improve as time goes by. Jadi please bear with me. Oke biar kita gak kelamaan, kita langsung masuk aja ke videonya. Di sini aku udah kumpulin produk-produk skincare dari brand lokal yang akhir-akhir ini sering banget aku pake. Sebetulnya ini kontennya udah pernah aku post baik di Instagram ataupun di Twitter aku. Terus di blog juga udah pernah aku tulis. Jadi kalau misalnya kalian pengikut dari social media aku yang lain kayak Instagram, blog, dan Twitter. Kalian pasti udah pernah liat postingannya. Tapi aku mutuskan untuk bikin ini dalam bentuk video gitu di Youtube. Karena apa ya, biar sekalian bikin konten aja sih. Karena akhir-akhir ini kan aku jarang banget ngepost. Dan aku juga pengen aja biar genep gitu istilahnya. Aku bakal bikin rekomendasi skincare lokal yang harus kalian coba. Sorry ya kalau misalnya keliatan agak ribet dengan rambut gitu. Karena aku belum potong rambut lagi sejak udah long banget gara-gara pandemi. Terus kayak it's getting very wild dan udah panjang dan berantakan gitu. Oke di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 produk total. Dan cara nyebutinnya kayaknya aku bakal berdasarkan step skincare aja kali ya. Jadi mulai dari yang cleanser, toner, atau essence yang kayak gitu-gitu sampai ke sunscreen. Kalau di sini ada sunscreen kayak gitu. Oke sebelum masuk lebih jauh ke produk-produknya. Aku mau cerita dulu. Kalau misalnya aku tuh pengen menjadikan ini sebagai sebuah series di Youtube aku. Jadi once in a while aku bakal bikin video-video yang isinya tuh merekomendasikan produk dari brand lokal. Baik itu skincare, makeup, atau mungkin body care, hair care kayak gitu-gitu. Itu tujuannya adalah supaya kita bisa lebih, apa ya, tau lagi ada produk lokal apa aja sih di luar sana gitu. Karena jujur makin ke sini, produk-produk lokal itu makin keren-keren. Kayak sangat sayang untuk dilewatkan. Dan aku sendiri pun di makeup dan skincare stash aku itu tuh udah didominasi sama produk-produk lokal gitu. Jadi dalam rangka mendukung industri kecantikan dalam negeri, aku bakal bikin ini sebagai sebuah series. Semoga kalian suka. Oke kayaknya itu aja kata pengantarnya. Let's jump into the video. Produk pertama yang mau aku rekomendasikan adalah sebuah cleanser. Ini brand yang sebetulnya baru juga muncul, baru banget malah. Dan dia itu baru ngeluarin dua produk sejauh ini. Kalau nggak salah tuh satu paket double cleansing gitu. Jadi ada first cleanser sama second cleansernya. Dan brand itu adalah, tadaaa! Ini adalah Saga Everyday Gentle Cleanser. As you can see, ini kayak banyak banget kan noda airnya gitu. Karena ini memang cleanser yang sekarang ini lagi aku pake. Yang lagi stay di kamar mandi aku. And I have been loving this very much. Itu harganya kayaknya under 100 ribu gitu deh. Soalnya Saga ini memang dia niatnya bikin brand yang produk-produknya itu affordable. Jadi nggak mahal. Yang mahal nih kayaknya yang aku tangkep ya itu tuh di atas 100 ribu. Dan ini harganya sekitar 80 ribuan. Kalau nggak salah. Nanti bakal aku taruh harganya somewhere on the screen. Kayak kalau misalnya kalian tau aku, kalian pasti udah hapar banget kalau aku tuh nggak bisa pake cleanser yang harsh. Yang ada SLS-nya atau yang pokoknya harsh gitu loh. Kadang nggak ada SLS tapi tetep harsh di muka. Itu tetep aku nggak cocok gitu. Mostly aku cocoknya tuh sama yang non-foaming. Atau yang bentuknya tuh gel gitu loh. Bukan foam gitu loh. Dan Saga ini selain dia bentuknya gel. Dia juga rasanya tuh nggak kasar gitu loh di muka. Karena kadang kalau misalnya kita pake foaming cleanser. Nggak tau ya kalau aku sendiri tuh. Kalau aku pake foaming cleanser biasanya tuh kerasa kasar gitu loh tau nggak sih. Kayak emang way too harsh on my skin gitu. Dan kalau misalnya aku pake ini selain dia gel. Dia juga lembut gitu rasanya di kulit. Terus untuk ukuran gentle cleanser dia ini daya bersihnya tuh termasuk yang oke. Jadi nggak banyak residu yang tertinggal gitu. Aku merekomendasikan Saga Gentle Cleanser ini. Kenapa? Karena di harganya tuh affordable banget. Terus juga efeknya tuh enak gitu loh. Bersihnya tuh dapet. Dan dia tetep terasa soft di kulit. Gentle gitu. Tidak akan bikin kulit jadi terlalu kesat. Atau bersihnya tuh yang stripping away the moisture gitu. So it's really worth to try. Produk berikutnya ada dari masker. Ini kayaknya udah sering banget seleweran di TikTok dan di Instagram juga. Aku udah review ini di Instagram aku. Jadi kalau misalnya kalian ngebaca kalian bisa langsung ke Instagram aku aja. Ini adalah masker dari... Tada! Ini adalah Pore Hero Matcha Clay Mask. Dan ini udah aku pake kayak udah tinggal segini doang. Ini udah mau abis. Aku bahkan masih mau bikin konten buat ini. Tapi kayak dia udah mau abis gitu. Ini harganya sekitar Rp125 ribuan. Kalau nggak salah nanti aku bakal taro harganya sama ada di screen. Dan ini tuh aku suka karena sebelum ini tuh aku gak terlalu impressed dengan masking gitu loh. Tapi dengan Pore Hero aku tuh bisa merasakan bahwa ada enjoyment dalam bermaskeri ya gitu. I mean kalian pasti tau lah aku tuh bukan tipe orang yang seneng maskeran gitu. Tapi ketika aku bertemu dengan Pore Hero ini aku jadi sering maskeran gitu. Kayak bisa sampe 3 kali seminggu aku maskeran. Dan bener-bener... I'm having fun with it gitu. Dia ada kayak scrubnya gitu. Jadi butiran-butiran... I don't know. Maybe it's green tea leaves. Aku kurang tau juga itu apa. Tapi kayaknya itu memang green tea leaves-nya. Dan itu tuh bisa buat sekalian kita exfoliating gitu. Dan itu rasanya tuh gak kasar gitu loh di muka aku. Biasanya aku tuh cukup sensitif sama physical scrub. Makanya kenapa aku sekarang udah gak pake physical scrub. Dan untuk ukuran physical scrub, Pore Hero ini gak kasar di aku at least. Dan ini efeknya di aku. Kalo misalnya aku lagi ada redness. Atau misalnya lagi ada jerawat yang meradang gitu. Ini efektif banget buat merendahkan redness-nya. Cuman sayangnya downside dari produk ini adalah. Aku kan kalo misalnya maskeran itu aku pake setelah double cleansing. Jadi habis pake sabun, muka gitu. Aku maskeran. Baru habis itu aku bilas pake air biasa. Nah ini kalo misalnya dibelas pake air biasa. Itu tuh ada residunya gitu loh. Jadi misalnya habis pake masker ini. Aku bilas pake air. Terus aku lap muka aku pake toner yang pake kapas gitu. Nanti di kapasnya tuh ada residu ijo-ijo gitu loh. Dan I think it's a bit tricky. Karena kalian harus make sure residunya itu pergi gitu loh. Kalo misalnya aku pake masker lain. Contoh aku pake access point awkward. Itu tuh gak ada residunya gitu. Jadi kalo misalnya pake power hero ini. Masih ada residunya di muka. Jadi ya pintar-pintar kalian aja ngebersihin sisa residu itu. Baik mungkin mau pakenya setelah pake first cleanser. Baru pake masker. Habis itu pake second cleanser. Ya gak masalah. Pokoknya gimana enaknya kalian pake aja. Make sure residunya itu dibersihin aja. But overall I think this is a really good mask. Dan aku yakin kalian juga bakal suka. Karena ini wanginya enak banget. Ini tuh wangi green tea. Enak banget. Persis kayak wangi matcha. Aduh. Setiap aku nyium ini tuh aku rasanya pengen makan manis-manis yang rasa matcha gitu. Enak banget. Oke masuk ke produk berikutnya. Ini ada hydrating toner. Kebetulan disini aku ada dua hydrating toner yang mau aku rekomendasiin. Dan aku bakal sebutin dua-duanya. Yang pertama itu ada dari Studio Tropic. Ini adalah Studio Tropic Pro Biome. Yang warnanya biru labelnya. Kalo gak salah ini ada yang satu lagi. Yang warna ijo. Aku lupa namanya. Yang satu lagi tuh apa. Kayaknya Herbitus deh. Or Herbitrus. I can't really remember. Tapi aku beli ini. Karena tulisannya tuh ditujukan buat very dehydrated skin. Aku tuh kulitnya kan gampang banget dehydrasi. Jadi aku apapun yang diformulasikan untuk kulit yang dehydrasi itu kulit kering. Justru biasanya aku suka gitu. Ini tuh aku pake kurang dari sebulan. Dari yang isinya tadi itu full gitu. Dan ini tinggal segini gitu. Dan itu hitungannya banyak. Karena ini kan cair banget gitu. Gak kental gitu. Dan ini tuh sangat-sangat hype banget. Booming banget. Bahkan dimana-mana abis. Kayak semua orang tuh yang jual ini. Harganya dinaikin banget. Aku feel very lucky to have this before the price goes up. Karena emang ini tuh bagus banget. Dari sisi aku. Yang kulitnya tuh sangat dehydrasi. Tapi oily. Ini tuh tidak bikin berat gitu loh. Jadi kalo misalnya kalian punya banyak produk yang dipake dalam satu skincare routine. Pake ini gak akan bikin muka berat gitu loh. Jadi walaupun ini kayak keliatannya kayak susu gitu kan. Tapi teksturnya tuh bener-bener cair. And it doesn't feel sticky on my skin at all. Jadi kalo misalnya ini dipake di awal gitu. Gak akan bikin layering skincare itu jadi gak nyaman gitu loh. Ini harganya memang gak termasuk murah ya. Kalo gak salah tuh harganya sekitar 180 ribuan. Nanti aku bakal centumin di video aja. Aku lupa. Sorry. But I would say it's worth the money. Ini bener-bener enak gitu loh rasanya ke kulit. Kayak kulit tuh rasanya habis dikasih minum gitu. Bener-bener seger. Dan tau gak sih rasanya ketika kulit yang habis lagi ketarik. Yang ketat gitu. Kesat. Itu tuh rasanya langsung nyes gitu. Dikasih basah gitu. Langsung seger. Yang udah gak kering lagi. Langsung lembab gitu. You know that feeling right? Itu tuh one of the best feeling ever. Dan Probiome Skin Tonic dari Studio Tropic ini berhasil memberikan aku sensasi itu. Jadi kalo misalnya kalian belum coba, aku rekomendasiin kalian buat coba si Studio Tropic ini. It's gonna be worth it. Berikutnya ada Hydrating Toner lagi. Ini udah abis lumayan banyak sih. Walaupun belum nyampe setengah juga. Produk itu adalah Pratista Hialu Hydrating Toner. Ini tuh aku dikasih sama Pratistanya. Sebagai PR package kayaknya. Aku lupa ini sebagai apa. Tapi ini bukan sponsored gitu. Aku udah lama banget pengen cobain Hydrating Toner dari Pratista ini. Karena kayak semua orang tuh ngerave produk ini. They said it's really good. Dan aku pengen coba sendiri gitu. Jadi ketika Pratistanya nawarin aku mau dikirmin apa. Aku bilang aku mau cobain Hydrating Toner mereka. Dan setelah aku cobain langsung. I can definitely confirm apa yang orang-orang bilang tentang Hydrating Toner ini. Karena rasanya memang enak banget. Seperti yang bisa kalian lihat. Ini tuh kayak udah abis segini gitu. Lagi-lagi. Ini gak aku pake rutin. Jadi memang habisnya mungkin termasuk lama gitu. Tapi ini aku pake bergantian. Dan habisnya udah tinggal segini aja. It's a good achievement for me. Ini tuh teksturnya agak kental gitu. Lumayan berat untuk Hydrating Toner. Dan dia tuh teksturnya mengatakan aku sama S&P Peptaronic. Jadi waktu pertama aku coba. Aku tuh langsung keingat. Ya ini persis Peptaronic gitu. Cuman dari sisi melembabkannya. Dia sedikit di bawah S&P Peptaronic. Jadi gak terlalu apa ya. Gak seberat itu efeknya. Gak melembabkannya. Gak secepet Peptaronic. Kalo Peptaronic tuh mungkin 1-2 layer udah cukup gitu. Apalagi kalo misalnya sebelumnya kita pake Essence gitu. Kalo pake Peptaronic mungkin 2 layer udah nendang gitu. Tapi kalo misalnya pake Pratista ini. Dia sebetulnya bisa sampe ya 3-5 layer gitu. Tapi good side-nya adalah dari aku pribadi. Karena aku pake banyak banget skincare gitu. Jadinya pake dia tuh gak susah di manage gitu loh. Kalo pake Peptaronic tuh kadang aku harus bener-bener nyentuhin gitu. Kalo misalnya terlalu banyak. Jadi terlalu berat. Kalo kurang malah gak kerasa apa-apa gitu. Tapi kalo misalnya pake Pratista ini. Di layer beberapa kalipun. Rasanya tuh tetep lembabnya tuh ada di safe zone-nya gitu loh. Jadi gak akan way too much. Gak akan overwhelming rasa lembabnya. Terus juga ukurannya ini tuh 100ml aja. Jadi kalo misalnya kalian dipeorang yang gak suka pake produk yang sama selama beberapa waktu tertentu gitu. Alias bosenan. Kalian gak bakal struggling untuk ngabisin dia. Karena menurutku ini isinya termasuk sedikit untuk ukuran Hydrating Toner ya. 100ml itu. Dan ini bisa dipake sampe beberapa kali layer-nya gitu. Bisa sampe 5 kali. Kalo misalnya kalian kering dan dehydrasi. Mungkin bisa lebih dari itu. That being said. It's probably not for dry skin. Karena memang dia harus dibuild gitu. Dan untuk aku yang oily skin aja dia bisa sampe banyak banget dibuildnya. Tapi itu lagi. Balik lagi. Kalian butuh apa enggak Hydrating Toner yang ringan tapi melembabkan. This one is the way to go. Lanjut ke produk berikutnya. Ini ada serum. Serum ini adalah serum yang sebetulnya belum termasuk lama di beauty industry. Tapi brandnya sendiri udah veteran. Serum itu adalah Avo Skin Your Skin Bay. Ini yang vitamin C dan niacinamide. Ini kayaknya produk Avo Skin pertama yang aku beli sendiri. Karena sebelum-sebelumnya tuh aku selalu dikasih sama Avo Skin. Dan ini pertama kalinya aku beli sendiri. Inisiatif sendiri gitu. Aku mutuskan untuk cobain vitamin C sama niacinamide. Karena memang aku seneng produk-produk yang mencerahkan gitu. Karena aku punya banyak banget bekas jerawat. Jadi untuk bisa membantu bekas jerawatku supaya lebih fading-nya lebih cepat gitu. Aku pilih banyak produk yang brightening gitu. Aku udah pake ini rutin setiap pagi. Jadi kalau misalnya pagi tuh memang aku tandemnya tuh sunscreen tuh pasti ada serum vitamin C. Karena vitamin C itu kan akan menunjang kinerja jadi sunscreennya. Jadi aku selalu tandemin dua itu. Dan sejauh ini, ini selalu aku pake rutin. Walaupun ini serum baru gitu. Dibandingin serum-serum lama aku. Aku kayak mau ngabisin dia dulu. Karena takutnya nanti kalau vitamin C itu cepat rusak ya. Biasanya kan vitamin C tuh gampang rusak gitu loh. Entah oksidais lah. Entah apalah. Pokoknya jadi kurang efektif aja gitu. Jadi aku mau ngabisin dia dulu. Dan sejauh ini yang aku rasain adalah bekas jerawat aku tuh lebih cepat memudar gitu. Jadi kalau biasanya tuh butuh waktu berapa lama ya? Kayak sebulan lebih gitu. Kalau sama itu bisa dua minggu aja. Itu tuh udah mulai kelihatan fading-nya tuh cepat banget gitu. Selain buat bekas jerawat, aku juga ngerasanya dia lebih bisa bikin muka aku kelihatan lebih fresh gitu. Nggak dull yang nggak kusam gitu loh. So, so far so good. Aku nggak sabar buat ngabisin serum ini. Jadi kalau misalnya kalian nyari serum vitamin C, aku rekomendasiin banget kalian buat coba dari Avoskin ini yang Your Skin Bay. Last but not least, rekomendasi terakhir dari skincare lokal aku hari ini adalah dari brand yang sebelumnya udah aku sebutin di produk sebelumnya itu. Dan ini udah aku review di video aku sebelumnya juga, yaitu Pratista Dermapure Gel Treatment. Iya kan? Namanya panjang. Aku jarang inget, sorry. Ini tuh kayaknya udah mau habis, tapi aku masih ada satu lagi. Karena I cannot live without this. Jadi kalau misalnya ini udah mau habis, aku harus segera nyetok. Karena kehidupan aku yang acne prone itu tuh terselamatkan banget sejak aku pake Pratista Dermapure ini. Ini adalah spot treatment. Kalau misalnya kalian belum liat reviewnya, kalian bisa liat aja di video aku sebelumnya. Itu udah aku bahas in-depth. Dan udah aku kasih juga skin progress aku seperti apa. Dari yang aku menjerawatan, merah, gak pernah berhenti. Padahal aku pake skincare yang biasa aku pake buat kalau misalnya aku jerawatan. Tapi gak ada yang harus sama sekali sampai akhirnya aku rutin pake Pratista Dermapure ini. It's really life saving. Terutama untuk kalian yang acne prone. I don't want to sound hard selling. Tapi memang ini bagus banget. Titik. Ini adalah spot treatment yang gak bikin kulit tuh jadi perih ketika dipake. Misalnya kalian jerawatnya tuh lagi aktif-aktifnya gitu. Lagi mateng banget dipakein ini tuh gak akan sakit. Terus juga dia bentuknya gel yang bisa dibawurkan. Jadi bukan kayak spot treatment total yang ditinggal gitu loh. Jadi kalau misalnya di pagi hari mau dipake boleh. Di malam hari mau dipake boleh. Gak akan keliatan kayak kalian pake spot treatment gitu. Makanya kenapa aku suka banget sama dia. Karena di pagi hari kalau misalnya aku mau kerja gitu. Aku pake makeup gitu ya tinggal aku pake ini aja sebelum makeup juga. Kan gak akan keliatan gitu. Kalau misalnya spot treatment yang harus ditinggal kan gak bisa gitu. Pasti visible mau didempulin sama makeup juga akan tetap keliatan. It's just not practical gitu. Kalau misalnya kalian punya chance buat nyobain gitu. Please banget dicobain. Give it a try dan kalian akan lihat sendirian setelah itu tuh bagus banget. Oh my god ternyata tadi tuh bukan produk terakhir. Tadi tuh masih ada satu produk lagi yang gak keliatan. Makanya kenapa aku bilang tadi spot treatmentnya terus produk terakhir. Sebenernya masih ada satu produk lagi. Jadi ini adalah moisturizer yang akhir-akhirnya lagi aku pake. Produk itu adalah Scarlett Brightly Ever After. Ini yang night creamnya. Ada day creamnya juga. Dan aku udah pake keduanya gitu. Aku dikasih sama Scarlett. Aku udah cobain. Dan ini tuh bener-bener bagus banget. Ini tuh kayak udah aku pake lebih dari setengah gitu. Dan ini memang sekarang ini lagi gak aku pake. Karena aku lagi ngehabisin produk yang udah mau habis dulu. Diprioritasin dulu. Cuman yang ini tuh udah aku pake rutin banget. Dan dari segi tekstur, dia tuh bener-bener enak banget. Kalau misalnya kalian punya kulit berminyak, kalian pasti tau struggle-nya. Orang yang kulitnya berminyak itu gimana dengan moisturizer. Kita harus menemukan moisturizer yang pas. Yang tepat di kulit gitu. Jangan sampai terlalu berat. Jangan sampai kurang melembabkan juga gitu. Jadi harus bener-bener yang pas, yang bisa melembabkan through the night, through the day gitu. Tapi gak bikin muka kita keliatan sumpek atau malah bisa bikin kusam gitu kan. Nah, si Brightly Ever After Night Cream ini, day cream-nya juga sebetulnya. Tapi aku paling suka sama night cream-nya. Itu teksturnya tuh sangatlah ringan, tapi melembabkan. Ini tuh teksturnya tuh gel cream. I don't know if it's a cream, tapi lebih ke gel yang pekat gitu. Ngerti gak sih? Kalau day cream-nya itu lebih liquidy lagi gitu, lebih agak cair gitu. Dan ini bener-bener punya tekstur yang aku banget gitu. Kalau misalnya aku nyari moisturizer, biasanya aku nyari moisturizer yang tipenya tuh seperti ini gitu. Dan aku juga kaget gitu loh dengan performanya. Aku pikir dia gak akan terlalu impressive gitu. Tapi ternyata setelah aku cobain, it's truly, truly fitting to my skin needs gitu. Dia gak terlalu heavy, tapi gak kurang juga gitu. Dan yang aku suka adalah aku bisa ngelayer ini sampe beberapa kali, tanpa ngerasa ini tuh bakal bikin berat di kulit gitu. Kalau misalnya kalian ya lagi cari moisturizer yang ringan gitu, terutama untuk kalian yang kulit yang oily, kalian bisa banget coain si Scarlet ini, karena ini harganya kayaknya cuma Rp75.000-an, kalau gak salah. It's very affordable, dan ini rasanya enak banget. Terutama night cream-nya ya. Menurut aku night cream sama day cream tuh gak terlalu apa ya, signifikan gitu loh. Maksudnya, both are moisturizer gitu, cuma beda label aja. Biasanya kalau day cream itu cuma ketambahan SPF aja. Cuma aku gak tau ya kalau Scarlet tuh ada SPF-nya apa enggak, karena gak tertera gitu loh. Jadi aku juga kurang tau itu ada SPF-nya apa enggak, bisa dipakai malam apa enggak. Tapi kalau misalnya night cream ini, kalian misalnya gak mau beli satu set, kalian beli cuma night cream aja, terus dipakai di pagi hari, itu gak masalah gitu. Karena ini cuma moisturizer aja, tapi diliat lagi sih ingredients-nya. Ada yang bisa dipakai pagi hari, ada yang enggak. Misalnya mengandung retinol, ya mendingan dipakai malam aja gitu. Tapi kalau misalnya si Brightly Ever After ini, aku liat ingredients-nya gak ada yang bermasalah kalau dipakai di pagi hari juga. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, beli yang night aja, dipakai untuk pagi dan malam gitu, gak masalah, cobain aja, karena ini teksturnya enak banget, melambangannya juga enak banget. Oke, udah selesai rekomendasi produk aku hari ini. itu aja buat videonya. Kedepannya aku bakal masukin mungkin sekitar 4 atau 5 aja ya, biar gak kepanjangan videonya. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku mau bikin ini sebagai sebuah series, baik skincare ataupun makeup. Nanti bakal aku pisahin gitu, gak akan aku campur makeup sama skincare atau yang lainnya, supaya lebih, apa ya, lebih concentrated aja gitu videonya. Oke, itu aja video hari ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar produk yang aku sebutin tadi, reviewnya gimana, atau misalnya gimana aku pakenya selama ini. Terus, kalau misalnya kalian juga punya saran, mau dibikinin video apa lagi, kalian bisa komen aja. Nanti aku bakal bales komen kalian. So, that's all for today. Thank you so much for watching, and see you on my next video. Bye-bye! Bye-bye!